selamat menikmati saya yang memakai baju kostum dengan kostum sang pahlawan karena memang hari ini kompasian nifal bertepatan dengan hari pahlawan kemudian memasuki sebelah kanan juga kita sudah bisa melihat beberapa boot teman-teman komunitas banyak sekali disini boot-bootnya di belakang saya sudah berlangsung talk show yang menghadirkan bintang tamu seorang Bapak Yusuf Kala talk show kali ini membahas tentang pahlawan kemanusiaan senang banget saya bisa ketemu sama Bapak dan Kampepi pendapatnya tentang kompasian nifal ini seperti apa Pak? ini bagus sekali ya ini satu kemajuan perkembangan karena saya bergabung kompasiannya sejak tahun awalnya dengan Kampepi termasuk founder ya 2008 kita mulai jadi lihat perkembangannya makin lama makin maju sehingga Kampasiana tidak hanya terfokus satu kegiatan tapi melebar jadi menjaring komunitas-komunitas lain untuk bersama-sama tapi kemungkinannya kan sementara ini kita tahu bahwa mereka komunitas ini adalah komunitas yang memang basicnya dari Kampasiana bagaimana jika misalnya ada komunitas lain yang sementara ini masih di luar Kampasiana ingin bergabung bagaimana itu Pak Bapik? welcome sangat welcome oke kemudian harapannya untuk Kampasiana tahun-tahun ke depannya seperti apa? Kampasiana tahun 2013 kita ingin fokus kepada komunitas ini karena komunitas ini lahir di Kampasiana ada juga yang di luar Kampasiana kita ingin Kampasiana nanti adalah wadah bagi para komunitas di samping juga paralel dengan para personal blogger sendiri-sendiri yang selama ini ada karena kita Kampasiana dibesarkan oleh para personal-personal seperti Anda juga kenapa ini saya ingin tahu kenapa Indosat memberikan support untuk acara Kampasiana kali ini? oke kami melihat bahwa Kampasiana ini merupakan komunitas yang besar dan kebetulan penitianya itu menelarikan bahwa acara ini menghadirkan sekian banyak komunitas dan kebetulan saya memang lagi ditugasin untuk menggarap komunitas jadi kita akan melihat apa yang kita bisa garap kita bisa bantu untuk para komunitas-komunitas yang ada disini yang bisa bersinergi jadi mereka juga bisa dapetin manfaat dari Indosat dengan produknya mereka juga bisa makin berkembang dengan kegiatannya nah apa yang sedang kita tawarkan disini mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Maya salah satunya dengan kartu Super Gadget nah ya jadi Super Gadgetnya silakan Mbak Maya menjelaskan ya baik terima kasih Mas Tio jadi kartu Super Gadget ini sudah bisa dinikmati oleh semua pelanggan Indosat atau pelanggan non-Indosat yang ingin mencoba produk Indosat jadi hanya dengan Rp49.000 sudah bisa menikmati fasilitas internet selama 6 bulan jadi hanya bayar Rp49.000 untuk 6 bulan mas ini stand apa ya Koplak Yoben gitu loh kok aneh ya namanya coba bisa dijelaskan gak ya kok cuman komunitas penulis aja blogger tapi kenapa namanya Koplak Yoben? biasanya nulisnya yang seger-seger yang ringan-ringan yang lucu-lucu aja gitu kemudian menghibur masyarakat oke menghibur masyarakat sekarang ini standnya itu sepertinya mungkin apa ya lebih banyak melibatkan pengunjung kesini mengangkat tema apa nih? yang pertama live streaming jadi Koplak Yoben yang gak bisa datang kesini bisa lihat dari internet misalnya di luar negeri atau dimana yang gak bisa kesini bisa ke internet dan yang kedua selain live streaming acara utamanya ada wawancanda juga ada kuisnya juga ini namanya desa rangkat dan namanya sendiri Mami Rangkat ini saya jadi bertanya-tanya kenapa? ada apa dengan rangkat? rangkat itu singkatan dari rangkai kata jadi kenapa merangkai kata? karena kita pertama berkumpul itu dari komunitas menulis ya kita singkat merangkai kata jadi semua di kita ada beberapa pam yang belakang namanya rangkat planet kentir ini apa sih Pak? planet kentir ini sebetulnya komunitas dalam Pompasiana yang sifarnya lebih banyak untuk huburan dan penyampaian ide-ide yang lain itu tidak serius kelihatan ya ternyata teman-temannya juga memang gak serius semua ya? memang gak serius yang serius tapi banyak anggotnya banyak yang suka karena orang kadang-kadang pusing jadi cari hiburan cari pang di sini Mbak Sita dari ID kita ya Pompasiana boleh tahu gak mbak kalau ID kita itu apa? ID kita itu penggerak komunitas penggerak internet sehat dan aman jadi kita itu sangat-sangat terganggu ya dengan aktivitas-aktivitas di media sosial yang gak sehat gitu terutama di Facebook ya kan yang banyak kayak cyber stalking cyber bullying gitu kita konsen ke situ tapi kalau ID kita sendiri dia memang basicnya dari Pompasiana teman-teman Pompasiana Mas dari Fiksiana ini sebetulnya sudah berdirinya sejak kapan sih? 2011 iya terus kegiatan-kegiatannya biasanya apa aja? menggagas event festival fiksi kolaborasi jadi bagaimana mengajak orang-orang yang tidak terbiasa menulis fiksi ikut termasuk saya saya sama sekali gak bisa nulis fiksi tadinya diajak ikut kolaborasi akhirnya mau mencoba dan akhirnya saya coba sendiri dan akhirnya sekarang malah ketagihan ya teman-teman tadi kita sudah break dulu sebentar dan sekarang saya ada di stand salah satu komunitas dari Pompasiana yaitu Kampret dan di sebelah saya sekarang ada Mas Arief Bagor ya halo Mas Arief selamat siang saya pengen nanyainya ini soal Kampret Kampret sendiri apa? Kompasianer hobi jepret singkat dari Kompasianer yang hobi jepret kita kumpulin dari wadah satu grup gitu kan nah kebetulan kemarin ada kita ada kerjasama sama Kompasiana dari beberapa foto kita menyediakan untuk foto headline jadi kalau ada yang headline kita ngambilnya foto dari Kampret ini gitu kebanyakan kebetulan ada di belakang situ juga semuanya ada bunda bunda bergabung di mama blogger kegiatannya biasanya ngapain aja sih bun kegiatannya adalah kebanyakan sharing mengenai kadang-kadang resep kadang-kadang apa rahasia bagaimana cara tip menulis atau misalnya kita juga berbagi berbagi apa ya berbagi lebih lebih banyak semua hal tentang perempuan juga bisa ya bunda ya ini akademi berbagi mungkin di luar sana sebagian orang belum tahu apa itu akademi berbagi boleh sharing akademi berbagi itu sebenarnya gerakan sosial untuk memberikan wadrah belajar buat siapa aja gratis diselenggarakan secara rutin di berbagai kota di Indonesia sekarang ada sekitar 36 kota yang menyelenggarakan kelas gratis kita gurunya gak bayar tempatnya minjem dan mereka mereka mau memberikannya ya mau dan sekarang bis ini Mbak Sita kegiatan kan Mbak Sita salah satu relawan ya nah kegiatannya biasanya apa aja sih kegiatan rutinnya ada-ada kelas kalau di Jakarta kelasnya biasanya setiap Kamis malam kalau sebagai relawan kita bertanggung jawab untuk mengurus kelasnya itu jadi ada aja dimana dipastikan dimana dibukanya terus pendaftaran absensi saya boleh tahu ini kenapa sih tiba-tiba ada komunitas ayah ASI awalnya itu karena pas kita punya anak saya salah satu dari beberapa ayah yang bingung ketika pengen support ASI karena informasi ASI selama ini hanya kepada ibu-ibu saja jadi ayahnya gak pernah tahu apapun nah ketika kita ingin tahu yang ada komunitas ibu-ibu sedangkan kita ngomong maaf kayak payudara puting depan ibu-ibu itu agak canggung akhirnya kita berpikir kenapa gak kita bentuk aja nih perayah yang konsentrasi ternyata ada banyak sebenarnya juga gak pernah ketemu karena gak pernah ngobrolin apa ya canting itu dulu ini lombok kita dipertemukannya karena suka nulis di kompasiana itu awalnya berarti basicnya memang dari teman-teman kompasiana gitu ya tapi kalau canting sendiri ini artinya apa sih canting kan canting itu bercanda tapi penting bukankan cantik can't do anything wah keren mas boleh tau gak ini tuh apa ya komunitas atau apa ya betul ini komunitas jadi mereka penyuka gaya pop art ala pak weda dan kita bergumpul untuk menjadikan satu komunitas ini untuk wadah untuk wadah berkreasi sekaligus kita ber ini ya berbisnis terus membernya sudah berapa banyak kurang lebih ada 7000 member seluruh Indonesia art potret ini seperti ini atau memang ada modifikasi lainnya kalau yang art potret yang kita ketahui ya kalau yang di dunia itu beda dengan yang WPHP kalau WPHP itu rolnya jelas satu garisnya itu sangat tegas tidak boleh ada kurva garis longkong terus yang kedua warnanya ditabrakin itu dua rol utama membangkakan dana lagi untuk masuk dalam kapal batas kebun ini saya ingin berbicara dengan kami sebutkan saya teman-teman yang menjadi entrepreneur apakah depannya ada lagi di buta lain yang akan dikembangkan kalau orang-orang hanya apakah itu sama dengan program pengajaran yang di awal 2013 saya akan mengetahukan lagi kalau belum cuma di satu kapal insyaallah nanti lima atau enam orang bersamaan di gimana orang-orang yang sangat luar biasa tentang pangkauan orang-orang kita bahwa di malam itu bahwa kita kita mempunyai penghargaannya penting kita akan menghormati masalah masyarakat kepada para para orang-orang lainnya dan para petang lainnya untuk berkata biaya kesempatan beri perusahaan atau orang-orang yang dia akan persilangan kepada orang-orang biaya kesempatan baik kata sepaku ya berupa yang luar akan keberapa satu-dua piala dan juga orang-orang lain sendiri selamat malam teman-teman semua sekarang saya sudah berada lagi di pintu utama bukan untuk memulai acara ini tapi saya mau bersudahi acara ini karena rangkaian Kompas Janival 2012 telah berakhir selamat Terima kasih.